Pada Jumat lalu 19 Juli 2024, pengadilan tertinggi dari pihak PBB menentukan bahwasannya kuasa Israel atas Palestina yang telah dilangsungkan selama bertahun-tahun merupakan hal ilegal. Peristiwa ini bagaimanapun juga harus diakhiri, secepat mungkin. Nawaf Salam selaku Hakim Ketua Mahkamah Internasional mengatakan hal serupa. Pertemuan ini juga menyatakan kewajiban Israel terhadap pemukiman baru dan pengevakuasian bagi rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman baru dan pemeliharaan tembok pemisah pun dicanangkan untuk memperbaiki keadaan. Maka dari itu, setelah keputusan tersebut ditetapkan, Israel berkewajiban untuk hengkang dan melepas seluruh pengaruhnya di Palestina. Keputusan ini muncul setelah melalui serangkaian negosiasi panjang dan tekanan internasional yang semakin meningkat. Warganet pun sibuk berkomentar mengenai hal ini, menyayangkan lamanya keputusan tersebut dibuat karena konflik ini sudah merenggut banyak sekali korban jiwa. Banyak dari mereka mengkritik lambatnya aksi nyata yang diambil oleh komunitas internasional dalam menghentikan konflik yang berlangsung selama puluhan tahun. Terima kasih.